Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa Polres Yahukimo bersama Satgas Damai Kartens kembali menangkap anggota KKB berinisial KB. Tersangka diduga sebagai pelaku penembakan anggota BRIMOB di kilometer 7 pada November 2022. Menurut Wakapolda Papua, mengatakan tersangka diamankan setelah aparat kepolisian melakukan penggerbekan di salah satu rumah yang diduga merupakan tempat tersembunyian KKB wilayah Yahukimo. Penangkapan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan saat polisi menangkap pentolan KKB, yakni Kopi Tua Heluka. Selain menangkap KB, tim kebungan berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah anak panah, husur, celana berwarna loreng, dua bilah parang, serta tiga buah kalung. Yang benar, tadi malam, malam pagi, dari gabungan, toksional porsia UKIMU, kemudian Satgas Damai Kartens melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan penangkapan atau penindakan. Dan dari situ didapat salah satu orang dari jaringan KKB yang terlibat ikut penembakan anggota berimut beberapa waktu yang lalu dilokpon, kemudian penembakan terhadap, kalau nggak salah, anggota TNI itu di wilayah Yahukimo juga. Itu hasil pengembangan, sebelum yang lalu ditangkap Kopi Tua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.